PPR SA, apakah ungkapan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto serius terhadap Mahfud MD dan bagaimana pula peluang Mahfud MD maju jadi Jawa Pres Ganjar Pranowo? Kita akan bahas lengkapnya dengan Direktur Eksekutif Poltrek Yagi Indonesia, Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta, apa kabar? Mas Hanta, selamat pagi. Selamat pagi, Reza, Valencia. Alhamdulillah. Baik. Baik, Mas Hanta, jadi sudah terlihat belum nih hilalnya bahwa Prof Mahfud ini akan mendampingi Ganjar di Pilpres mendatang? Kalau hilal, ada tiga nama yang menguat, mengurucut di internal PDI Perjuangan. Jadi sama tidak anak ini, Reza, bakal Cawapresnya Ganjar maupun Prabowo mengapa belum kunjung diumumkan? Menurut saya ada tiga faktor ya. Satu, karena masing-masing saling intik. Satu, mereka sudah bisa melihat pasangan Anies Mohimin, tapi dua ini belum ada. Jadi saling intik, saling antisipatif, saling menyiapkan. Kalau Prabowo mengeluarkan ini, Ganjar akan mengeluarkan itu. Itu salah satu faktor strategi. Yang kedua, ini juga bisa jadi memang belum putus pada satu nama. Masih ada beberapa nama, meskipun mungkin sudah mengerucut ketiga, misalnya kandidat di Ganjar. Tiga nama yaitu Pak Mahfud, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Senyaga Uno. Yang ketiga, ada faktor yang mereka pertimbangkan juga terkait dengan faktor kualitatif. Apakah bisa memenuhi basis NU, juga basis kewilayaan geografis seperti Jawa Timur, dan seterusnya. Sekaligus juga membuka peluang nama-nama baru. Ini yang menyebabkan saya kira belum muncul ya. Kalau melihat potensinya memang Pak Mahfud bukan yang baru bagi Pak Mahfud untuk menjadi bakal jawabres. Mengisi ruang-ruang pilpres kita. Kita tahu, Resa di tahun 2004 yang lalu, 2009 yang lalu, bahkan sejak 2014, kemudian 2009, dan sebelumnya itu, sudah diperhitungkan, 2009 Pak Mahfud adalah ketua tim pemenangan Pak Prabowo Subianto. Kemudian di tahun 2014 yang lalu, sorry, 2012 ketua pemenangan Pak Prabowo, kemudian 2019 yang lalu, hampir menjadi jawabresnya Pak Jokowi. Bahkan sudah berseragam kemeja putih kita ingat pada saat itu. Dan sekarang juga kembali disebutkan. Jadi bagi Pak Mahfud bukan sesuatu. Nah, tinggal ini jadi atau tidak. Karena untuk menjadi jawabres bagi Pak Mahfud itu sudah hampir jadi baca jawabres, bahkan jawabres sudah berulang-ulang. Dan sekarang ini, apakah betul akan menjadi jawabres? Kita lihat dinamika di internal koalisi Mas Ganjari ini, Resa. Mas Hanta, tapi Pak Hanta, kalau kita lihat itu kan dari background sejarahnya Pak Mahfud. Tapi kalau dari gestur Mahfud MD sendiri, kira-kira dia sudah menunjukkan kalau dirinya mau tidak? Saya kira Pak Mahfud punya ini ya, punya keinginan, punya potensi, juga punya... Kita lihat dari beberapa statement, dari beberapa dinamika politik yang muncul, Pak Mahfud memang selalu muncul dalam beberapa dinamika politik kita hari ini. Tetapi Pak Mahfud juga menurut saya punya kompetitor yang tidak kecil peluangnya. Misalnya Pak Ridwan Kamil yang juga kuat peluangnya, selain Sandia Giauno yang sejak awal ditimang-timang di koalisi Mas Ganjar. Misalnya, Indonesia, kita bisa melihat kebutuhan dari Mas Ganjar. Orang melihat pasangan jawabres itu ada tiga ya. Pertimbangan strategis mengambil bakal jawabres itu, satu, dia memang ingin memaksimalkan basis, yang kedua, ingin menambal wilayah di mana si Capres masih lemah, atau yang tiga, untuk memecah basis lawan. Nah, dalam konteks Mas Ganjar, meneropong atau membidik Pak Mahfud, itu dalam rangka untuk memaksimalkan basis sebenarnya. Karena Mas Ganjar sudah punya basis lumayan, meskipun tidak menjadi pemenang yang dominan di Jawa Timur misalnya. Nah, Pak Mahfud itu punya kekuatan dianggap potensi ya. Karena banyak kekuatan di Jawa Timur, ada Agus Maimin, ada figur-figur yang lainnya. Nah, yang saya kira dari sisi strategi ini adalah mau mengambil, memenuhi, memaksimalkan basis di Jawa Timur. Ini yang menjadi titik kelebihan dari Pak Mahfud. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata Ridwan Kamil, ternyata Mas Ganjar lebih membutuhkan dari faktor yang kedua, yaitu menambal wilayah di mana Ganjar masih lemah, atau untuk memecah lawan, maka Ridwan Kamil menjadi pilihan. Tapi kelemahan Ridwan Kamil di saat yang sama, dia tidak memiliki relasi yang kuat terhadap NU, dan tidak memiliki basis yang cukup di Jawa Timur. Jadi antara Pak Mahfud dan Pak Ridwan Kamil ini bertolak belakang, tingkat kelebihan, tapi menjadi kekurangan sisi yang lain bagi figur yang lainnya. Inilah titik yang saya kira sedang dikalkulasi oleh dari sisi PD Perjuangan. Siapa yang akan diambil? Bisa jadi misalnya, kalau Pak Prabowo mengambil Erick Thohir, maka yang akan keluar nama si A. Kalau ternyata akhirnya Mas Gibran, maka si B. Ini juga menjadi pertimbangan di koalisi Mas Gibran, menurut saya. Nah, Valencia dan Resa, kalau kita lihat tadi ya, saya menyambung, Pak Ridwan Kamil dia punya potensi mengatrol di wilayah Jawa Barat, saya membandingkan sedikit, tapi lemah di Jawa Timur dan NU. Dia tujuannya adalah menambal di wilayah Ganjar lemah, tetapi di saat yang sama, tren elektabilitasnya cenderung turun kalau Ridwan Kamil. Pak Mahfud sebaliknya, dia memberi basis di relasi DNU lumayan, potensi ya, kemudian di Jawa Timur, kemudian dia bisa memaksimalkan wilayah Mas Ganjar di Jawa Timur, trennya agak naik, tapi tidak begitu tinggi, agak landai juga. Ini menjadi pertimbangan, dan itu basis Pak Jokowi juga, kalau Ganjar ingin menyasar mengambil resisi Pak Mahfud. Kalau Mas Sandiaga Uno, sedikit lagi, dia memiliki basis yang relatif rata, rata ya di Indonesia, sebagian besar mungkin di Sumatera basisnya, dia bisa menambal wilayah Pak Ganjar yang lemah, nah Sandi bisa mengisi di sana, dan tren elektabilitasnya stabil atau stagnan. Nah ini ada pertimbangan tergantung Mas Ganjar butuh yang mana, dan sudah bisa memprediksi Mas Anies berpasangan dengan Mohimin. Oh kekuatan Pak Mohimin di sini. Nanti Pak Prabowo dengan siapa? Kekuatan di mana? Dan mereka akan mengeluarkan siapa jawabersinya nanti. Tapi Mas Hatta artinya ada peluang ini ya, P3, PDIP, dan juga Golkar untuk membentuk koalisi atau seperti apa? Karena ada nama Rituan Kamil di sana. Di mana? Apakah ada kemungkinan dari peluang koalisi antara PDIP, Golkar, dan juga P3 karena muncul namanya Rituan Kamil begitu? Iya, ada peluang, tapi menurut saya tidak otomatis. Karena yang menjadi V2 Player, pemegang tiket di Partai Golkar, atau umumnya Pak Erlangga Harlato. Nah sementara Golkar secara pengembagaan, sekiranya Pak Erlangga itu sudah memutuskan, kecuali di revisi ya, menukung Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kemudian ada dinamika, pertanyaannya kalau misalnya Rituan Kamil menjadi cawapers bagi Prabowo, apakah dia datang membawa tiket Golkar, artinya revisi Golkar, atau tidak di luar Golkar. Karena biasa kan kader Golkar muncul dalam kontestasi Pilpres, dalam dua kubu, dua figur yang keluar serusnya. Jadi belum otomatis menurut saya. Bisa jadi opsi antara dua itu. Akhirnya Golkar akan mengusung, seperti tadi Resa sampaikan, Pak Rituan Kamil menjadi Wakil Ganjar, tapi bisa jadi, ya misalnya katakan Rituan Kamil, ya tidak mengganggu keputusan Golkar yang sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu, Golkar memiliki relasi politik yang juga kuat kepada Pak Jokowi. Nah tergantung pada faktor Pak Jokowi juga, kalau konteks yang Golkar muncul saya tidak bisa dipisahkan. Nah itu yang bisa kita lihat dari dinamikanya, Resa. Mas Hanta, itu tadi sempat Mas Hanta bilang kalau ada beberapa faktor pada saat menentukan Bacawapres bisa untuk memperluas suara, ada juga tadi untuk memecah suara. Kalau seandainya nanti memilih Mahfud MD, berarti juga bisa memecah suara yang mendukung Caimin dong? Iya, betul. Begitu secara baca yang persis, Valencia. Kalau Pak Mahfud yang diambil, berarti kan Pak Mahfud basisnya di Jawa Timur dan dianggap punya relasi KNU. Dan kita tahu Caimin, dan PKB-nya punya basis juga di Jawa Timur paling utama, dan juga kita tahu seorang Nadihin. Nah kalau itu yang dilakukan, maka Pak Mahfud bisa, dari pertimbangan strategis Mas Ganjar, bisa memaksimalkan basis Ganjar yang sudah punya basis di Jawa Timur, di satu sisi, untuk berkompetisi dengan Mas Anies dan Pak Prabowo. Dan sisi yang kedua, bisa memecah basis PKB atau basis Muhaimin di sana. Itu sekaligus bisa didapatkan dua-duanya. Tapi kalau mengambil Pak Mahfud juga punya PR bagi Pak Ganjar, yaitu yang satu dari sisi parpol mungkin tidak masalah ya, karena sudah cukup. Yaitu dari sisi pemilih muda, apakah cukup Pak Mahfud mendapatkan basis pen muda. Tapi itu bisa ditopang, ditutupi, ditambal oleh figur Ganjar sendiri. Yang kedua, dari sisi NU, NU ini kan tidak tunggal, tidak bisa berharap pada Pak Mahfud. Seperti tadi, apa yang saya katakan, ada figur Muhaimin, ada figur Kofipa akan kemana, ada figur Gus Yahya akan kemana, dan seterusnya, para Kiai dan seterusnya. Ini juga menjadi faktor. Begitu juga Pak, kalau mengambil Pak Ridwan Kamil, jelas itu agak sulit bagi Ganjar dan PD Perjuangan, berharap di Jawa Timur, dan berharap dari basis NU. Karena basisnya Pak Ridwan Kamil, dia mengantong. Relatif hanya kuat di Jawa Barat. Pertanyaannya, apakah mampu memecah basis Prabowo? Saya balik, kalau tadi ke basis Muhaimin. Ini apakah mampu memecah basis Prabowo? Menurut saya tentu juga. Orang preferensinya lebih kuat. Saya misalnya Ganjar, bersama dengan Ridwan Kamil, apakah bisa mengungguli Prabowo di Jawa Barat? Menurut saya sulit. Potensi Prabowo relatif lebih kuat, misalnya di Jawa Barat. Nah, itu ada titik kelemahan, kelebihan dari masing-masing tigur. Dan, Palencia dan Resan menurut saya, ujungnya, ada tiga parabel yang cukup determinan bagi siapapun kandidat untuk Jawa Pres. Terutama bagi Ganjar dan Prabowo yang belum punya. Satu, adalah faktor yang pertama, dikandidasi. Nah, bagi Ganjar, di faktor pencalonan, itu tergantung kekuatan, biasanya kan para kingmaker, siapa yang memiliki aksesabilitas tingkat penerimaan paling tinggi. Nah, kalau konteksnya PDIP, jelas ini faktor Ibu Mega. Jadi, siapa yang memilih aksesabilitas tingkat penerimaan ke Ibu Mega yang paling kuat? Itu faktor yang sangat menentukan saya. Yang kedua, faktor election, setelah kandidasi, eleksi. Ini juga menjadi faktor yang dipertimbangkan, dari sisi geografis, segmentasi kekuatannya di demografi, seperti tadi yang kita bahas. Dia kuat di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan seterusnya. Ini menjadi faktor, variable untuk memenangkan. Dan terakhir, faktor governability. Nanti, dari sisi kompetensi, ketika terpilih di pemerintahan nanti, apakah mereka ada potensi matahari tembarkah, akan maju, bertarung lagi di lima tahun ke depan, itu akan menjadi pertimbangan, apalagi pada perjuangan. Kemudian, kemestrinya seperti apa, dan seterusnya. Ini akan menjadi pertimbangan. Nah, inilah saya kira, mendamaikan titik di mana, di mana kuat, San Diego Uno, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, mafud kekuatan di mana, kelemahannya di mana, dan juga Ridwan Kamil, kekuatan di mana, kelemahannya di mana. Itu yang kira, yang harus dipertimbangkan oleh, capres yang belum memiliki pasangan. Tapi Anda melihat tidak, bahwa ini adalah sikap balas budi begitu, dari PDIP, setelah mafud MD, ibaratnya dalam tanda kutip, diprank pada tahun 2019, sebagai calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Menurut Anda seperti apa, Mas Anta? Kalau ujungnya, kesimpulannya kalau ujungnya, betul Pak Mahfud akan menjadi cawapres, dari PDIP perjuangan, yang disebut, sampaikan tesis, apa namanya, hipot, apa namanya, pandangan yang disampaikan oleh, Mas Resa tadi, bisa jadi iya. Artinya ini memang cawapres yang tertunda, kemudian kejadian betul. Tapi kalau tidak kan berarti, double nih, dua kali nggak jadinya. Tergantung ujungnya seperti apa. Saya kira, faktor itu tidak determinan, faktor yang determinan bagi media perjuangan, pastilah dan Ganjar, akan mempertimbangkan peluang kemenangan. Kalau Pak Mahfud dianggap, meyakinkan, mungkin dari sisi akseptabilitas Ibu Mega oke, meyakinkan akan membantu, secara elektoral, dia kontributif secara elektoral, bagi Mas Ganjar, bisa kompetitif, bertarung dengan Pak Prabowo dan Mas Anies, maka saya kira Pak Mahfud akan dipertimbangkan. Sembari juga mempertimbangkan dari sisi kalau terpilih, saya katakan tadi. Mungkin itu ada komunikasi, kesepakatan kalau terpilih, supaya tidak menurunkan matahari kembar. Untuk menghindari cawapres akan maju lagi di Capres, selama lima tahun pemerintahan bagaimana, dan seterusnya. Itu akan dipertimbangkan. Jadi, menurut saya, kalau kemudian akhirnya Pak Mahfud lah yang dipilih, maka betul bisa menjadi ini, selain cawapres yang tertunda, tapi juga, tanda petik, membayar yang seperti yang Resa sampaikan tadi. Dan Pak Mahfud memiliki kekuatan dari sisi, beliau punya pengalaman di pemerintahan yang relatif paling paripurna ya. Diterias politika, sistem demokrasi kita pernah di-eskutip ketua MK, di-yudikatip, di-eskutip punya menjadi menteri, beberapa kali, bahkan sekarang Menko. Kemudian di-eskutip pernah menjadi anggota DPR. Dan dia punya basis kompetensi hukum dan kekuatan dalam persepsi anti-korupsi yang cukup kuat. Jadi, itu yang bisa diandalkan dari sisi beberapa persepsi publik. Sekira Pak Mahfud patut dan pantas bagi PD Perjuangan Gajar untuk mempertimbangkannya. Karena memiliki kekuatan kompetensi akan membantu. Dari pemerintahan juga sangat kuat ya, dibanding kandidat lainnya. Dari sisi Sandi, misalnya kuat di ekonomi dan seterusnya. Oke, tadi itu Mas Anta menyebutkan apa kelebihan Mahfud MD. Kalau kekurangannya sekarang, tadi Anda katakan soal suara anak muda, tapi bisa ditutup oleh Gajar. Ada kekurangan apa lagi? Iya, Pak Mahfud misalnya dianggap bisa mewakili dari Jawa Timur. Potensi kan, Jawa Timur segerus NU. Nah, Pak Mahfud di Jawa Timur juga tidak begitu kuat, dominan. Tapi ada waktu lima bulan ini untuk mengkapitalisasi, melakukan kerja-kerja politik. Nah, artinya kalaupun mendapatkan basis Jawa Timur, tetap harus kerja keras. Tapi punya potensi ketimbang Ridwan Kamil, yang kemudian ditawarkan kepada pemilih Jawa Timur, lebih menjual Pak Mahfud. Tapi yang PR-nya, pekerjaan rumah bagi Pak Danjar dan PD Perjuangan, Pak Mahfud juga tidak terlalu kuat. Dari data-data elektoral, data-data elektabilitas. Tapi punya potensi. Beda ya, orang punya potensi dan tidak punya potensi. Mas Anta, kita akan lihat ya nanti seperti apa ya. Ada nama-nama yang juga salingin Pak Mahfud. Itu yang juga lebihnya kekurangan yang harus dipertimbangkan. Dan pemilih muda tadi, gitu. Iya, pemilih muda. Karena memang baik Ganjar dan juga ketiga Bacawapres ini memang aktif di media sosial juga, begitu. Jadi ini mungkin salah satu strategi dari PDIP. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, sudah memberikan penjelasan dan juga waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Mas Hanta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.